Intro Halo Kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Berita kali ini adalah tentang Kodim 1628 bersama dengan Polres KSB dan stakeholder terkait yang menggelar patroli penegakan protokol kesehatan COVID-19. Selesai saya bacakan beritanya, Kodim 1628 Sumbawa Barat bersama Polres dan stakeholder terkait kembali menggelar patroli gabungan berskala besar ke sejumlah titik di kota Taliwang sebagai upaya dalam memutus mata rantai virus COVID-19 di KSB yang terus dilakukan oleh tim gabungan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 1628 Letkol Sunardi dalam arahannya mengucapkan banyak terima kasih pada para rekan tim gabungan yang sudah berusaha keras dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19 di wilayah KSB. Para petugas gabungan melakukan patroli dengan melintasi sejumlah ruas jalan di mana ada sejumlah titik yang menjadi perhatian yang biasa tempat masyarakat berkumpul seperti terminal, KTC, dan Taman Tiangnam serta Pantai Potobatu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghimbau pada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Petugas juga melakukan pemeriksaan bagi para anak remaja yang sedang berkumpul dengan mengendarai kendaraan roda dua sembari mengingatkan agar selalu disiplin saat berlalu lintas. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapol Resubawa Barat AKBP Heru Muslimain, Kapolsek Kaliwang Ibtu Mulyadi, KBO Satintelkam Ibda Pugus Satoso, Petugas Jagama Kodim Peltu Amir, Anggota Kodim 1628, Kota Polres, Satpol PP, Regu Gabungan Dinas Kesehatan, dan Tim Gugus Tugas COVID-19. Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Olivia Maharani yang merupakan mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Terima kasih telah menonton!